Tunggakan pembayaran klaim BPJS kesehatan saat ini menjadi persoalan hampir seluruh rumah sakit. Bahkan di RSUD Morateweh, Kabupaten Barita Utara, Kalimantan Tengah, tunggakan klaim BPJS mencapai 4,4 miliar. Akibatnya, jika tidak segera dibayarkan, dikhawatirkan akan mengganggu operasional rumah sakit. Direktur Utama RSUD Morateweh, Agus Dwi Setijewati, diselah-selah kegiatan rapat kerja pemerintah daerah dengan pihak rumah sakit pada selasa pagi menjelaskan. Klaim BPJS yang mencapai 4,4 miliar itu merupakan jumlah tunggakan yang belum terbayar selama bulan Oktober dan November 2018. Namun, pihak rumah sakit sedikit bernafas lega. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Barita Utara akan memberikan dana talangan. Hal itu menurut wanita yang biasa di Sapatinuk ini merupakan bentuk perhatian serta tanggung jawab pemerintah. Dan tidak kontras, USP. Yang paling penting di rumah sakit adalah rumah sakit ini kan mau hemodialisa. Satu, hemodialisa dengan BPJS yang belum membayar. Itu kan kepentingannya seperti apa? Ternyata kita sudah ada jawaban dari Pak Bupati, meskipun kita lek-lekkan lah istilahnya tetap habis jalan. Itu yang pertama. Yang keduanya selanjutnya itu untuk operasional rumah sakit dengan BPJS yang tidak membayar, pemerintah daerah siap untuk mengalah. Itu saja dari kami, rumah sakit menunjukkan kepada pemerintah daerah selama untuk operasional itu terkendala dengan hutangnya BPJS 4,4 miliar. Coba kalau itu bayar, tidak akan ada seperti ini. Sementara Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh Mukhlis Almawan mengakui adanya keterlambatan pembayaran tagihan biaya kesehatan di RSUD Muara Teweh. Namun, BPJS tetap berupaya agar pembayaran klien itu teratur seperti semestinya. Meski terlambat pembayar, pihak BPJS pun ada mekanisme pembayaran denda ke rumah sakit. Untuk per bulannya kurang lebih 2 miliar. Itu terhitung berapa bulan? Untuk yang saat ini sudah jatuh tempoh, sudah 2 bulan. Jadi total, katanya sekitar 4 lebih ya? Iya, betul. Itu terus, apa sih keterlambatannya itu? Kenapa? Kalau keterlambatan itu, ini kan semuanya karena memang secara nasional, satu mungkin kita tahu kondisi BPJS Kesehatan, satu karena yuran dari peserta sendiri. Misalnya PBPU itu di tempat kita saja di Kabupaten Muara Teh banyak yang menunggak. Nah, jadi karena keterlambatan-keterlambatan itulah kemudian adanya ketidakpasan dalam hal penerimaan dengan yang biaya dikeluarkan. Jadi karena biaya yang pemerintah, tapi pemerintah sudah mengaksipasi hal tersebut. Nah, salah satunya tadi misalnya bantuan dari Kementerian Keuangan, kemudian juga dari pemerintah daerah juga. Dari Mora Teweh, Maman FR, Batara TV, mengabarkan.